Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Indeksido Bandung di segmen Indeks Share. Di segmen kali ini kita akan membahas yaitu perbedaan antara digital marketing dan digital service dalam konteks pekerjaan dan toolsnya. Pertama perlu diketahui bahwa antara digital service dan digital marketing dalam konteks artinya memiliki hal yang berbeda mulai dari pekerjaan dan toolsnya. Berikut adalah beberapa contoh perbedaannya. Pertama dalam hal pekerjaan, digital marketing melibatkan pekerjaan yang berkaitan dengan strategi pemasaran dan promosi atau layanan menggunakan teknologi digital. Pekerjaan di bidang digital marketing dapat mencangkup peran seperti digital. Kedua, tools. Dalam digital marketing, beberapa tools yang umum digunakan termasuk platform media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan Twitter Ads untuk iklan sosial, Google Ads, dan Bing Ads untuk iklan berbayar. Google Analytics untuk melacak dan menganalisis data, alat manajemen konten seperti web, kreis, atau juru pau untuk membuat atau mengelola konten website dan lain sebagainya. Pertama dalam hal pekerjaan, digital service melibatkan pekerjaan yang berkaitan dengan menyediakan layanan atau produk secara digital melalui internet atau teknologi digital lainnya. Pekerjaan di bidang digital service dapat meliputi pengembangan aplikasi dan perangkat luna, desain grafis dan web, manajemen sistem informasi, pengembangan web, layanan konsultasi IT, layanan keamanan cyber, dan sebagainya. Kedua, tools. Dalam digital service, tools yang digunakan akan bervariasi tergantung dalam jenis layanan yang disediakan. Misalnya, seorang pengembang aplikasi mungkin menggunakan tools seperti Android atau Xcode untuk mengembangkan aplikasi mobile. Dan seorang desain grafis mungkin menggunakan Adobe Photoshop atau Illustrator untuk membuat desain grafis. Tools yang digunakan dalam digital service akan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi perbedaan antara digital marketing dan digital service terletak pada fokus pekerjaannya. Digital marketing lebih berfokus pada strategi pemasaran dan promosi, sementara digital service lebih berfokus pada menyediakan layanan atau produk digital. Tools yang digunakan juga akan bervariasi tergantung pada pekerjaan yang dilakukan dalam kedua bidang tersebut. Baik, sekian penjelasan dari perbedaan antara digital marketing dan digital service dalam konteks pekerjaan dan toolsnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel YouTube Inksindo Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di segmen lainnya.